Bikin kaget Mantan pelatih Vietnam, Park Hang Seo langsung akui begini Usai Vietnam babak belur lawan Australia di piala AFF Park Hang Seo rupanya masih memantau perkembangan Vietnam dari tim junior hingga senior Mantan pelatih tim nasional Vietnam, Park Hang Seo Mengungkapkan kekecewaannya setelah menyaksikan tim U19 Vietnam Mengalami kekalahan telak 6 per 2 dari Australia Dalam pertandingan piala AFF U19 2024 yang berlangsung di Indonesia Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap performa tim muda Vietnam Ini adalah hasil yang sangat mengecewakan Saya merasa sedih melihat Vietnam kalah dengan skor sebesar itu Saya rasa selama saya di sana membina usia dini sampai senior tidak ada gunanya Kata Park dengan nada serius Park juga menyoroti beberapa kelemahan mendasar yang terlihat dalam pertandingan tersebut Menurutnya, masalah utama terletak pada kurangnya koordinasi di lini belakang Dan kurangnya efektivitas dalam memanfaatkan peluang di depan gawang lawan Kita harus lebih fokus pada pelatihan dasar Terutama dalam hal pertahanan Melawan tim sekelas Australia, kita tidak boleh memberikan ruang dan kesempatan begitu banyak Selain itu, penyelesaian akhir juga harus lebih tajam Kami memiliki beberapa peluang emas Tetapi tidak mampu memanfaatkannya Tambahnya Para pemain dan staff pelatih Vietnam U19 diharapkan segera melakukan evaluasi mendalam Dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada sebelum pertandingan berikutnya Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Vietnam juga sangat dibutuhkan Untuk memotivasi para pemain muda dalam menghadapi tantangan di masa depan Terima kasih telah menonton!